Hai lagi semuanya, selamat datang kembali lagi Ini kali kita akan update dulu untuk posisi si Ethereum Karena kita melihat ada progres yang cukup menarik Dan sekitar 3 hari lalu kita sempat bahas keduanya Antara Bitcoin dan Ethereum Dan pada kala itu, Ethereum itu lebih mendominasi Jadi sebenarnya, sebagian orang percaya Kalau misalkan berdasarkan altcoin, altseason cycle Biasanya si urutannya itu bermula dari Bitcoin terlebih dahulu Jadi after Bitcoin, jadi Bitcoin dapat boost Lalu kita berlanjut ke Ethereum And then large cap dan terakhir alt seasons Ini dia teman-teman ya, chartnya ya To Bitcoin And then ke fase 2 itu adalah Ethereum Lalu pindah ke large cap Large cap itu berarti kita ngomongin soal Crypto-kripto yang bisa dibilang kayak XRP, Cardano Mungkin BNB, Dogecoin, dan kawan-kawan Baru kemudian ke altseason ya Altseason tuh banyak banget kripto-kripto kecil-kecilannya Yang seperti mungkin Link, Torchain, atau Rune gitu Kemudian Zilliqa ya, dan banyak lagi Nah, jadi kali ini kita bakal coba untuk identifikasi dulu Bagaimana situasi pada Ethereum Dan apakah Ethereum bener-bener mendominasi Nah, oleh karena itu kita perlu banget nih Buka yang namanya Ethereum Bitcoin Jadi, ini adalah Kita bisa bilang ya Perbandingan lah untuk value Ethereum dan Bitcoin Mana yang lebih dominan Nah, sejauh ini Kalau kita lihat Ethereum Bitcoin Sebelumnya tuh sempat sideways ya Jadi, kalau sideways ini terjadi Ya, kita bisa bilang Mereka lebih kurang kayak selaras lah ya Jadi, Bitcoinnya nanjak Ethereum juga nanjak Nah, pada saat turun seperti ini Ini berarti pada saat Bitcoinnya bergerak naik Ethereum belum tentu ikut naik Malah bisa jadi cenderung turun Nah, cuman pada saat progresnya terjadi sebaliknya Kalau kita lihat di sini Saat ini Ethereum terhadap Bitcoin Lebih mendominasi Ethereum ya Jadi, kita bisa katakan ini anggapannya Ethereum strong Bitcoin weak Ya, jadi kayak dibalik teman-teman ya Ini sama aja kayak Ibaratkan mungkin contoh yang tepat Itu adalah USD IDR deh Gitu ya Jadi, kalau misalkan Dari segi value USD-nya menguat Terhadap IDR IDR-nya biasanya Naik gitu ya Jadi, dari 15.000 Mungkin nanti bisa naik Jadi, 15.200 gitu Nah, karena Kondisi ini tuh terjadi Akibat IDR-nya yang melemah Terhadap si Dolar Nah, sama aja kayak Ethereum Terhadap Bitcoin disini Jadi, kalau Ethereum Bitcoin-nya naik Berarti Ethereum akan cenderung Lebih mendominasi dari segi market cap Terhadap Bitcoin Alright Dan, sebenernya sih Gak terlalu banyak ya Kalau kita lihat ETHD Atau Ethereum Dominance Ya, bisa dilihat juga Sebenernya dari sini Bahwa dominasi Ethereum Terhadap market cap Crypto Seluruhan By the way Sebelumnya kita sempat ngeliat Dia sempat Wah, kayaknya bakal bagus banget nih ya Eh, tapi sayangnya Koreksi lagi ya Kemudian ya Kita ngeliat harga Tersidewaste Tersidewaste aja Sampai akhirnya sekarang Ya, kalau kita lihat sih Dia sepertinya semacam Create base juga ya Dia bisa dikatakan Seperti membentuk Semacam triangle Nah, Ethereum Dominance Break out Di atas 20% Itu bakal bagus banget Dan harusnya bakal memberikan Impact terhadap Altcoins juga Jadi, pergerakan Altcoins Mungkin akan cenderung dominan Dan cenderung Tidak terlalu Memperdulikan kondisi Daripada Bitcoin Alright So, dengan memperhatikan Kondisi ini Jadi, gak heran ya Kalau kita ngeliat Ethereum itu cenderung Menguat Oke Setidaknya kalau kalian Zoom out posisinya Seperti ini Dan kita ngeliat Terakhir Ethereum itu Sempat create base ya Dia sempat membuat Sebuah base Lalu pada akhirnya Berhasil break Ya, dua candle Di sini berhasil break Dari area resistance-nya Setelah itu Di follow up Dengan rejection Dan ada dua hari Rejection Dimana termasuk Weekend ya Sabtu dan Mungkin saat ini Setelah close candle ini Bakal ada candle Hari Minggu gitu Dan sebenarnya Kalau misalnya Ethereum disini Bisa bertahan ya Jadi atas area ini Ini harusnya Udah bagus banget ya Udah cenderung positif Dan level Yang menjadi Key levelnya itu Adalah sekitar 1830 dollar lah More or less Teman-teman Jadi kalau disini 1831,91 Ya anggaplah 1830 dollar Itu bakal jadi Area tahanan Penting buat Ethereum Dan sebenarnya Mungkin ya Kondisi yang terjadi Saat ini Kebali lagi Disebabkan oleh Yang biasa orang bilang Istilahnya dengan Shanghai Upgrade Untuk Ethereum Ethereum Shanghai Upgrade Looms What you need to know Blah-blah-blah Kalian tinggal Research lagi Lihat lagi ya Dipelajari lagi Lebih lanjut Tapi kalau misalkan Sekali lagi nih Ini saya pernah ngebahas Sebelumnya Di video sebelum-sebelumnya Saya menilai sih Yang namanya Shanghai Upgrade ini Bukan merupakan Sebuah upgrade Yang menjadi ajang Untuk para Holders Ethereum Melakukan taking profit Karena banyak orang Khawatir gini Waktu kita melakukan Staking Nah rewardnya Itu kita terima Istilahnya Tapi Kalau gak salah Kan di lock ya Teman-teman Yang stakingnya itu nih Dan baru akan Di unlock Setelah Shanghai Upgrade ini Nah Permasalahannya adalah Banyak orang yang percaya Bahwa Shanghai Upgrade Itu akan menyebabkan Para Orang-orang yang Melakukan staking Terhadap Ethereum Itu akhirnya Melakukan withdrawal Dan taking profit Nah sebenarnya Kalau menurut Pandangan saya Kayanya sih ya Yang namanya Holders Ethereum itu Agak berbeda ya Kalau kita berbicara Dengan situasi Seperti holders Misalnya ya Sorry itu saya nih teman-teman Holders-holders yang Alt coins Di bawah Top 10 market cap Jadi kita berbicara gini Even untuk XRP aja Kita tahu bahwa Skema pump and dump Itu paling sering terjadi Di XRP Oke Kalau kita berbicara Koin lainnya Mungkin seperti Dogecoin Juga gak kalah Skema pump and dumpnya Dipump oleh Elon Musk Dan di saat itu juga Dia yang taking profit juga Ibaratnya gitu Ngelihat dari Koin-koin lain Mungkin ya Yang kita bisa bilang Seperti sandbox Kemudian Koin seperti optimism Atau koin seperti Uptos Mereka kan juga ada Stakingnya Lock staking Dan by the time Bukan lock staking Kita bilang kayak Misalkan early investor Atau pre-sale Biasanya di lock dulu Dan pada saat dirilis Itu dikhawatirkan Bisa menyebabkan Aksi taking profit Yang sangat masif Nah Ini sebenarnya Eranya Sedikit berbeda Jadi kalau kita Berkaca sedikit Dengan sejarah Pada saat Holders-holders bitcoin Zaman angkatan Tahun 2013 2014 2015 Termasuk mereka Yang tentu saja Tahu bahwa Ethereum adalah The first altcoins Perhaps ya Teman-teman Dan pada akhirnya Altcoins pun Mulai bermunculan Nah Ethereum itu Berada di angkatan Kapan Teman-teman Dan mereka Holdersnya Itu kalau misalnya Kita mau ngomongin Mereka mau ngedam Itu harusnya Posisinya Dari dulu Yang istilah kasarnya Harganya mungkin Di bawah 100 dolar Di bawah Mungkin Di bawah 10 dolar Bahkan Lalu sudah gain Menjadi 1000 2000 Dan terakhir Highestnya Untuk Ethereum Kalau teman-teman Recheck lagi Dan kalian zoom out Itu di 4800 Jadi kalau menurut Pandangan saya sih ya Saya sih gak percaya ya Mereka-mereka ini Begitu Melikuidasi Aset mereka yang Di stake Mereka langsung Withdrawal Dan mereka langsung Taking profit Setidaknya Menurut saya Di angka segini Itu terlalu cepat Buat mereka Yang punya mental Pada zaman Awal-awal Crypto Ya bisa dibilang Baru-baru mulai Viral lah Kita bilang Seperti itu Jadi agak berbeda Mentalnya Holders Ethereum Bitcoin XRP Cardano Mungkin ya Dengan holders-holders Crypto yang Bisa dibilang Market cap-nya Agak di bawah Gitu loh Kayak misalkan Holders-nya Sandbox Holders-nya Alice Holders-nya CHZ Atau Chiliz Kemudian CRV Ada Atom Atau Cosmos Kemudian ada Chainlink Dan lain-lain Dan lebih banyak lagi Termasuk yang mungkin Hold pre-sale Aksi token Atau AXS Aksi Infinity Apakah mereka akan Taking profit Pada saat Mereka bisa Liquid asetnya mereka Saya rasa Akan dilakukan Tapi kalau kita Berbicara Ethereum Saat ini Dengan konsensusnya Tadinya menjadi Proof of Work Berubah menjadi Proof of Stake Ini harusnya Menyebabkan Justru ya Dengan Berjalannya Sistem deflationary Atau diharapkan Perubahan dari Proof of Work Menjadi Proof of Stake Ini bisa menyebabkan Ada yang namanya Deflasy Pada coin Ethereum Itulah justru Yang menjadi harapan Para holders Ethereum Supaya Istilahnya Dia punya Stock Atau dia punya Supply Itu gak nambah lagi Dari reward Yang dihasilkan Jadi kalau misalkan Kita punya barang Dan kita melihat Barang kita ini Sudah semakin Terupgrade Sudah semakin canggih Gak mungkin dong Kita jual dengan Harga yang lebih murah Ibaratnya teman-teman Punya produk Produknya kalian Develop Setelah di upgrade Produknya jadi Lebih canggih Habis itu Kalian jual di pasaran Dengan harga Lebih murah Make sense atau gak Kira-kira teman-teman Jadi kalau misalkan Shanghai upgrade Itu masih jadi Pertanyaan banyak orang Termasuk kita Para pelaku pasar Apakah akan Menyebabkan harga Akhirnya terjadi Koreksi Buat saya sebenarnya Simple Kalaupun ada koreksi That is the dip Yang justru Harus kita manfaatkan Karena saya percaya Ethereum Itu secara value Harusnya gak di level Segini Kita bisa ngeliat Ethereum itu Punya potensi Atau proyeksi Lebih tinggi Daripada harga Seperti sekarang ini Kalau teman-teman Percaya Bitcoin Sebagai store of value Dan futurenya Kedepannya Apalagi kalian yang Istilahnya kita Kita percaya bahwa Oh dollar itu Udah gak ada value Even Donald Trump Baru-baru ini Mulai ngomong Bahwa value dollar itu Sudah semakin berkurang Dan Ini sebenarnya kan Merupakan sebuah signal Bahwa Akan ada currency Pengganti Tapi pertanyaannya Apakah bitcoin Kalau saya sih cukup percaya Bitcoin mungkin Sebagai aset Untuk investment Atau Kita bilang reserve Aset ya Itu saya mungkin Ya meyakini Hal tersebut Possible Tapi kalau kita Berbicara bitcoin As a currency Kayaknya Belum waktunya Dan It's gonna be Takes time ya Teman-teman Mungkin ini untuk Jaka panjang Tapi Sementara ini Ya kalau ditanya Pendapat pandangan saya Soal Shanghai Upgrade Saya pikir itu ya Menurut saya kuncinya Dan Seharusnya dengan Development yang diberikan Dari Vitalik Battery Terhadap bagaimana Proses Ethereum saat ini Menjadi jauh lebih baik Setidaknya dari sisi supply Sudah tidak ada Penambahan supply Well itu adalah Kabar baik sebetulnya Jadi apakah Anda Sebagai holders Ethereum Akan jual Dengan harga yang murah Itu menurut saya Cukup menarik gitu ya Jadi kembali lagi Kalau Anda percaya Bitcoin bisa 100 ribu Maka Kita perlu percaya juga Bahwa Ethereum minimal Bisa ngejar ke 10 ribu dolar Itu paling tidak Untuk kita ngomongin long term Ya mungkin 3-4 tahun Kalau misalnya Kita mau bilang Setelah halving Buat orang yang percaya Bullrun akan datang Setelah halving Dan itulah timingnya kita Ya dan saat ini Ya saya bisa bilang Harga Ethereum masih cukup murah Alright So dari segi Time frame daily Kita melihat dia berhasil break Berhasil mendominasi Untuk Bitcoin Dan untuk Time frame hourlynya Sebenarnya peluang Yang ditawarkan saat ini Mungkin ya Lebih dominasi Ke arah long position Karena kita akan lagi Testing terhadap Level resistance Yang cukup powerful Pada pergerakan sebelumnya Jadi kalau kita lihat Resist ini mempertahankan Harga Ethereum Dari Dari tanggal 18 Maret Sampai akhirnya baru terjadi Breakout itu Setelah 4 April Berarti lebih kurang 2 mingguan lebih Hampir 3 minggu Itu bertahan Di bawah level tersebut Jadi setelah break Ada potensi Area tersebut Akan jadi support Nah pada prosesnya Kalau kalian zoom in Ke time frame 15 menit Kita bisa lihat Secara struktur Ini rapi banget Ya Dia create yang namanya Lower high Lower Sorry Lower low Oke Lower high And then same high level Same high level But kita udah create Yang namanya lower low Nah Kalau dilihat dari sini Sebenernya dari Secara struktur ya Tadinya lower high Lower low Lower high Lower low Sudah ini kita ngelihat Ada proses recovery Dan kita ngelihat High level yang lebih kurang Ya masih mirip-mirip lah Ya kita bilang gitu Tapi prosesnya terakhir Sayangnya Dia membentuk Semacam ascending channel Dan pada akhirnya Setelah kita ngelihat Dia testing terhadap Area demand ini Ya kita ngelihat Sempat ada reaction But then Dia failed ya Untuk di follow up Dan harganya akhirnya Kembali turun Jadi kalau saya lihat Secara 15 menit Yang terlihat apa sih Oke pertama Kita bakal testing lagi Ke level supportnya Lowest price Pada kisaran tanggal Berapa nih Ya 7 April Lebih kurangnya Habis itu Kalau misalkan kita break Berarti kita bakal diajak Untuk testing ke level support Yang berpotensi Terbentuk akibat Dari resistance level sebelumnya Nah kita tinggal lihat aja Setelah testing ke level itu Apakah Kita akan melihat Adanya sebuah reaksi Ya dari Buyers Kalau misalnya memang Buyers mau pertahankan Maka level itu Harusnya Bisa menimbulkan Apa ya Kita bisa bilang ya Menimbulkan reaksi Jadi kita melihat Oh mereka Mulai melakukan akumulasi nih Mereka mulai beli lagi nih Disitu akan kelihatan Dari segi price action Nah cuma pertanyaannya adalah Apakah akan ada Ya itu ya Kembali lagi teman-teman Saya rasa bergantung dari Bagaimana nanti hari Senin Hari Selasa Kita coba lihat dulu ya Pada saat open market Ya apakah Para pelaku pasar Akan memberikan reaksinya Dan by the time Reaksi tersebut muncul At least Teman-teman Dari per video ini Saya buat Harusnya kalian sudah mulai Start create trading plan Ya saya personally Akan expecting Adanya rebound Dari area tersebut Dan kalau misalnya Ada rebound Ya saya akan coba Untuk manfaatkan ya Untuk di Ethereum ini Alright So I think that's it everybody Thank you very much For watching Semoga kiranya Apa yang saya sharingkan Di dalam video Untuk si Ethereum ini Bisa memberikan dampak Dan manfaat buat teman-teman Thank you very much For watching once again God bless Buat kalian semua Have a nice weekend And I'll see you guys again In the next update Cheers guys Bye 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 bye